Intro Ya, salah satu hal yang harus kalian lakuin ketika di Cirebon adalah jalan-jalan sejarah ke keraton Kasepuhan Nah, keraton Kasepuhan adalah keraton yang paling tua di Cirebon dan disini kalian banyak melihat benda-benda dan peninggalan sejarah dan budaya yang masih asli dan umurnya bahkan 500 sampai ribuan tahun yang lalu Yuk, kita jelajahi Oke, jadi ada satu tempat lagi yang harus kalian kunjungi kalau kalian ke Cirebon Tempat ini adalah tempat wisata sejarah Jadi, hampir seperti keraton Kanoman dan keraton Kasepuhan Tempat ini menawarkan wisata yang sangat punya banyak nilai sejarah Nah, tempat ini namanya Goa Sunyaragi Tempat ini dipakai sebagai tempat meditasi dan goa untuk Sultan pada zaman dahulu untuk bermeditasi Nah, jadi banyak hal-hal menarik yang bisa kita amati disini Ayo, kita menjelajah Di Taman Sunyaragi ini kita bisa jalan-jalan ke berbagai gua Ada Goa Pawon, ada Goa Langse dan bermacam-macam Goa lainnya Dan tentunya di Taman Sunyaragi ini ada mitos Ada mitos, jadi di sebuah batu di tengah-tengah Sunyaragi ini Jika seorang berjalan melewati batu itu dan menyentuh batu itu Maka dia konon akan sulit kedapatan jodoh Nah, itu mitos ya Gak tau bener-gak tau enggak Cuma itulah hal yang menarik yang bisa kita pelajari di Taman Sunyaragi Hal ketiga yang harus kalian lakuin di Cirebon adalah kulineran Kuliner khas Cirebon adalah nasi jamblang, empal gentong, dan nasi lengko Kali ini kita mau kulineran nasi jamblang di daerah Grage City Mall Ciri khas dari nasi jamblang yaitu daun jati yang membungkus nasinya Jadi rasanya benar-benar otentik Nah, hal terakhir yang harus kalian lakuin di Cirebon Adalah jalan-jalan sore di Pelabuhan dan nikmatin sunset di Pantai Kejawanan Lokasi ini enak banget untuk kalian yang pengen nikmatin senja Dan nikmatin suasana sore hari di Pelabuhan Yuk, ke Pelabuhan Kejawanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!